Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua selamatkan. Video ini saya buat pada saat terjadi pandemi COVID-19. Karena kita tidak bisa mengajar peta-peta, jadi saya membuat tutorial ini untuk bisa dipakai kalau mahasiswa khususnya dan mempunyai semua peribadi. Tutorial ini adalah digitasi digital dengan menggunakan software RQ. Software RQ merupakan salah satu software yang digunakan untuk digitasi peta pada sistem informasi RQ. Pertama, di-invalu ya. Artinya. Pada saat kita membuka software RQ, di depan raya, nah itu sudah ada kotak biolog. Nah, jadi Welcome to Arturobis. Jadi, disitu ada tiga option ya, yang harus kita pilih. Pertama, dari penuhi, jadi membuat peta baru, yang terlihat adalah sebuah project, project yang seposong, Open RQ itu artinya membuka project yang sudah telah dibuat semuanya. Kita buat aja ya, S1 project ya. kemudian saya disangkan ini. Sebenarnya kita buat dulu folder ya, folder untuk menyimpan semua hasil digitasi peta. Kita buat folder. Lakuhan digitasi peta. Selanjutnya, kita akan membuat peta dengan mengklik ya, mengklik view. Maka akan muncul di layar, tampilan seperti ini, adalah tempat untuk penatakan peta. Jadi, biasanya untuk melakukan digitasi, itu kita tidak mudah ya, untuk melakukan letukan-letukan peta tersebut. Tapi, kita disini membuatnya detail, jadi kita gunakan image. Nah, saya gunakan contoh dua kali yang sudah saya simpan sebelumnya dalam bentuk cipet. kemudian, kemudian kita pilih ya, misalnya mempunyai peta bentuk image dan sudah bentuk cipet. kita coba untuk membuat digitasi peta data source type-nya kita ganti menjadi image data source. Nah, ini muncul dalam untuk jepang. Klik OK. Nah, pada saat kita klik OK, ini adalah tempat untuk menetapkan layer. Layer dalam sistem informasi jelaki itu sangat penting karena setiap pengumpulan data itu harus ada layer-nya. titiknya adalah untuk mempermudah dalam manipulasi data. Pengumpulan data harus sesuai dengan data yang mungkin kalafis yang sama. Nah, ini pada saat kita klik tombol aktif kita akan melihat peta pulau Bali yang sudah ada di adat. Nah, kita akan menurut hanya menurut saja peta dari sini. Nah, data yang kita buat ini adalah data vector. ada dua jenis data, tipe data dari data pada sistem informasi geografi data spasial dan data spasial. Data spasial itu adalah data yang berupa titik, koordinat, bentuk grafis suatu wilayah. Nah, data spasial ini ada dua data spasial dan data raster. Data raster itu diambil dari sakit atau foto udara. Jadi, semua informasi itu direkam dan menggunakan data raster. Kalau data faktor itu karakteristiknya ada tiga poin, poligon, dan lain. Ada tiga karakteristik yang kita gambarkan. Data faktor ini menggambarkan peta sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, misalkan kita menggambarkan kepadatan suatu penduduk. kita gunakan data faktor tadi jadi kita menggambarkan informasi tentang data ini. Jadi, layar. Untuk melakukan digitasi kita pilih view, pilih mutil. Jadi, kita membuat layar pertama. Bentuknya adalah poligon. Kita klik OK. Pada saat klik OK. nanti akan muncul kotak dialog. Kita menyimpan layer itu di folder mana. Jadi, setiap layer itu akan membutuhkan suatu file data. Ini baginya enggak lama ya. sudah muncul kotak dialognya, kita simpan di folder yang sudah kita buat tadi, yaitu latihan digitasi ketak. Nah, ini kita enggak ini dengan nama ini. kemudian klik OK. Pada saat kita klik OK, layer baru yang karakteristika kolon sudah ada di sebagi. Kemudian, kita lakukan digitasi. Kita klik di sini ada blue rectangle ini ya. Kita pilih ini. Gambar yang tidak beraturan. Klik. Kemudian, kita akan lakukan digitasi per wilayah misalkan kalau di pulau Bali ada beberapa kelompatan kita digitasi untuk kelompatan mudah. Kita akan lakukan digitasi. Ini butuh kesabaran untuk melakukan digitasi. Nah, klip penek-penek ya. Penek-penek kita akan tiru wilayah di panggung wilayah. Jika pegel tangannya gitu, eh, lepas aja emotion-nya istirahat gitu ya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi perjalanannya dengan klik setelah saja dan setelah setelah nah kalau sudah ini akan muncul seperti ini kita lakukan ke wilayah berikutnya selamat menikmati dan lakukan sampai semua wilayah akan ter digitasi dengan menggunakan panggung selamat menikmati selamat menikmati oke terikutnya adalah penulai saya lakukan digitasi jenis data yang kedua tadi ada dua ya data spasial dan non spasial untuk yang data non spasial itu adalah akribut dari data spasial ini akribut dari gambar biografis waktu wilayah sama seperti kita akan membuat database jadi kita ketekan dulu entity to object kemudian kita identifikasi identifikasi akribut dari setiap objek disini contoh objeknya adalah wilayah data non spasial data non spasial dari wilayah adalah alb wilayah nama wilayah lias wilayah nama wilayah dan setiap itu sama seperti mengidentifikasi akribut pada database selamat menikmati tangannya dicerhat dulu lepaskan mouse-nya kemudian lakukan lagi digitasi berikutnya oke selesai selamat menikmati kalau ada salah seperti ini kita pilih kita kenal lagi atau kita dikasih kotorin pasal pueden ㅋㅋㅋ tapu itu kita kita ses penser meng baik ter